Intro Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online pagi hari ini Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan atau sharing kebenaran firman Tuhan dari kitab Yunus Hari ini Ibu Pitri akan menyampaikan firman Tuhan melalui Yunus Pasal 2 Baik Bapak Ibu sebelum kita mulai ibadah hari ini mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa Tuhan kami bersyukur terima kasih karena hari ini pagi ini kami ada waktu kesempatan lagi untuk duduk diam Beribadah, mendengarkan suaramu, mendengarkan firmanmu dan juga memuji menyembah Tuhan bersama Hamba percaya yang kau ada di ruangan ini, kau ada di ruangan Ibu Pitri ketika dia menyampaikan firman Tuhan Engkau juga ada di ruangan atau di rumah Bapak Ibu yang sedang menonton, sedang mengikuti ibadah online NLCC Indonesia pagi hari ini Doa Hamba kiranya Tuhan bekerja, Tuhan beracara di seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini Mulai awal, pertengahan hingga akhirnya supaya kami semua tanpa terkecuali kami yang melayani Semua Bapak Ibu jimat yang mendengarkan mengikuti ibadah ini kami semua diberkati oleh Tuhan Kami semua bisa merasakan lawatan Tuhan lagi melalui ibadah hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Bapak Ibu mari kita siapkan hati, kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati that God His Son not sparing sent Him to die I scarce can take it in that on the cross my burden gladly bearing He bled and died to take away my sin then sings my soul my Savior God to Thee how great Thou art how great Thou art then sings my soul my Savior God to Thee how great Thou art how great Thou art then sings my soul my Savior God to Thee how great Thou art 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 itulah batanganmu tertulis namaku di dalam dendamanmu seluruh hidupku sungguh bangga ku punya Bapak sepertimu yang tak pernah lupakanku di tengah badai hidup kau menemaniku di atas kundung batu kau bawa diriku sungguh bangga ku punya Bapak sepertimu yang tak pernah meninggalkanmu ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku di atas kundung batu di tengah badai hidup kau menemaniku di atas kundung batu kau bawa diriku sungguh bangga ku punya Bapak sepertimu yang tak pernah meninggalkanku ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku 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 apa kabarnya kita semua kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan secara online dan oleh karena kebaikan Tuhan kita diberikan kesehatan kekuatan fasilitas untuk kita bisa datang beribadah kepada Tuhan sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yunus 2 mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur kepada engkau oleh karena engkau begitu baik dalam kehidupan kami kami manusia yang berdosa ini Tuhan kayak manusia yang tidak layak ini manusia yang penuh dengan kesalahan engkau layakkan kami untuk menghampiri tahtamu yang kudus karena itu kami mohon Tuhan tolong ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami tolong layakkan kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan duduk dekat kakimu untuk mendengar lagi suara Tuhan kami rindu hidup kami hari lepas hari dibimbing oleh firman Tuhan sehingga ketika kami berada di jalan yang salah Tuhan mengingatkan kami Tuhan memanggil kami kembali agar kami boleh berada di jalan yang benar terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan untuk semua kebaikan untuk semua anugerah yang terus melimpah dalam kehidupan kami berkati hamba yang menyampaikan berkati setiap kami yang mendengarkan kiranya kami boleh siap mendengarkan firman Tuhan berkati setiap hati kami biarlah hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi benih-benih firman Tuhan sehingga benih firman Tuhan itu boleh tumbuh dan juga menghasilkan buah melalui perbuatan kami berkati setiap fasilitas yang kami gunakan kiranya ini semua boleh membantu memperlancar jalannya ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Bapak Ibu kalau dua minggu lalu Bu Sarah menyampaikan firman Tuhan dari Yunus Pasal yang pertama hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Yunus Pasal yang kedua di bawah satu tema yaitu doa dari dalam kegelapan maut saya akan bacakan bagi kita semua Yunus Pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10 doa ucapan syukur Yunus berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam ke pusat lautan lalu aku terangkum oleh arus air segala segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku dan aku berkata telah terusir aku dari hadapan matamu mungkinkah aku memandang lagi baikmu yang kudus segala air telah mengapung aku mengancam nyawaku samudra raya merangkum aku lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur ya Tuhan Allah ku ketika jiwaku letih lesu di dalam aku teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baikmu yang kudus mereka yang berpegang teguh pada berhala kesiasiaan mereka lah yang meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persemakan korban kepadamu apa yang ku nazarkan akan ku bayar keselamatan adalah dari Tuhan lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat Bapak Ibu firman Tuhan pagi hari ini akan saya buka dengan sebuah cerita dari Corrie Ten Boom Corrie Ten Boom ini adalah penulis buku The Hiding Place Tempat Persembunyian sekeluarnya dia dari Tawanan Nazi ia pergi ke Amerika untuk memenuhi panggilan Allah ia mendapatkan tunjangan yang kecil dan lama kelamaan tunjangan yang ia peroleh ini jumlahnya semakin berkurang ia merasa bahwa apa yang dia lakukan pelayanannya ia merasa bahwa ia ditolak oleh orang-orang Amerika dan bukan tanpa tantangan makin lama ia merasa makin tawar hati dia sudah berusaha untuk memenuhi panggilan Tuhan tapi apa yang dia lakukan rasa-rasanya seperti ditolak namun dia memilih untuk tidak putus asa dia menaruh imannya kepada Tuhan percaya bahwa kepat Tuhannya untuk mengikuti panggilan Tuhan ini Tuhan lihat Tuhan perhatikan dan benar Bapak Ibu bahwa penyerahan totalnya kepada Tuhan ini mendatangkan hasil sebuah pintu peluang terbuka ketika ia bertemu dengan seorang penginjil Kristen yang terkenal tidak disebutkan namanya singkat cerita Corrie Ten Boom menjadi salah seorang pembicara Kristen yang paling dikenal setiap orang yang dipanggil untuk mengikuti panggilan Tuhan selalu menghadapi yang namanya tantangan baik Corrie Ten Boom maupun Yunus sehingga Yunus menolak untuk mengikuti panggilan Tuhan Yunus tidak mentaati panggilan Tuhan bahkan ia melarikan diri dari panggilan Tuhan berusaha melarikan diri dari hadapan Tuhan penolakan Yunus akan panggilan Tuhan ini Bapak Ibu berakibat ia mengalami serangkaian peristiwa dalam kehidupan yang sudah dijelaskan dua minggu lalu oleh Bu Sarah ia mengalami berbagai-bagai macam peristiwa sehingga di pasal satu ayat yang terakhir dikatakan ia ditelan oleh ikan besar ia berada di dalam perut ikan besar makanya di bawah satu tema pagi hari ini yaitu dalam kegelapan maut karena secara manusia keberadaan Yunus apa yang Yunus alami itu secara manusia harusnya Yunus mati berada di dalam maut sudah tidak ada lagi harapan karena situasi yang dihadapi Yunus adalah situasi yang tanpa harapan situasi yang tidak ada jalan keluar kalau tadi dikatakan pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya rasanya sudah tidak ada jalan keluar tidak punya harapan situasi Bapak Ibu yang secara manusia itu berada di luar kemampuannya di dalam perut ikan dimasukkan ke dalam laut ditelan oleh ikan tiga hari tiga malam itu ada situasi yang di luar kemampuannya secara logika manusia harusnya Yunus mati ia berada pada situasi seperti orang mati kita bisa lihat di ayatnya kedua dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak ayat 5 dikatakan segala air telah mengapung aku dan mengancam nyawaku di ayat 6 B dikatakan ketika itu langkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur benar-benar situasi yang tidak mudah situasi yang dihadapi Yunus situasi yang Bapak Ibu bisa dikatakan itu kayak situasi yang sangat gelap situasi yang tanpa harapan situasi yang rasanya tidak mungkin lagi hidup begitu ya tetapi justru di dalam kegelapan maut inilah situasi yang tanpa harapan inilah di dalam doanya kita bisa melihat di ayat pertama dikatakan berdoa lah Yunus di ayat yang kedua berseru di ayat yang ketujuh teringatlah aku di dalam situasi yang seperti ini Yunus menaikkan doanya kepada Tuhan Yunus menyerukan dia berseru kepada Tuhan dia teringat akan Tuhan kita akan sama-sama belajar dari doa Yunus ini Bapak Ibu paling tidak ada tiga hal yang bisa saya sampaikan pagi hari ini di dalam doa Yunus yang pertama terdapat ucapan syukur ayat 9 kita perhatikan tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu Yunus menyadari bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya rentetan peristiwa itu semua adalah campur tangan Tuhan kita bisa lihat mulai dari pasal 1 ayat 17 dikatakan maka atas penentuan Tuhan ayat yang ketiga pasal 2 telah kau lemparkan aku ayat yang keenam engkau menaikkan nyawaku dan di ayat yang kedua dikatakan ia menjawab aku Yunus sadar bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan ikut campur tangan Tuhan yang mengerjakannya Tuhan yang izinkan terjadi tetapi Yunus juga melihat bahwa Tuhan tidak hanya mengizinkan itu terjadi kemudian meninggalkan Yunus Tuhan izinkan terjadi Tuhan ikut campur tangan namun Tuhan tidak meninggalkan Yunus dikatakan Tuhan menjawab doa Yunus Tuhan menolong Yunus engkau menaikkan nyawaku firman Tuhan yang ditulis oleh yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Bapak Ibu Allah turut bekerja dalam peristiwa yang dialami oleh Yunus di dalam segala sesuatu sama seperti seorang guru yang sedang menghukum muridnya ketika murid melakukan sebuah kesalahan karena guru yang benar tahu bahwa ketika ia menghukum muridnya ia berharap bahwa muridnya menyadari kesalahannya tidak mengulangi lagi kesalahannya dan kemudian perbuatannya adalah perbuatannya yang menjadi lebih baik lagi memiliki karakter yang lebih baik lagi demikian juga orang tua ketika orang tua yang bijaksana menghukum anaknya ia berharap bahwa anaknya menyadari kesalahannya dan anaknya suatu hari bahkan suatu hari dapat berterima kasih kepada orang tuanya Pak ma terima kasih karena dulu bapak mama menghukum aku dan aku menyadari kesalahanku menyadari pelanggaranku dan aku tidak mengulangi lagi demikian juga Tuhan Bapak Ibu ketika Tuhan mengizinkan peristiwa demi peristiwa terjadi dalam kehidupan Yunus Tuhan menghendaki Yunus ingat akan Tuhan Yunus menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang salah apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan ketidaktaatan Yunus dan Tuhan mau Yunus kembali kepada panggilan Tuhan sebagai bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Yunus di dalam hukuman itu di dalam peringatan itu Yunus menyadari bahwa Allah penuh dengan kasih benar ia memperingatkan Yunus Allah menghukum Yunus namun semua itu dipakai Allah untuk mengingatkan Yunus bahwa Allah mengasihi Yunus dan ketika ia berada di dalam perut ikan selama tiga hari tiga malam Yunus tahu kalau ia masih dapat hidup di dalam perut ikan itu setelah semua yang terjadi dalam kehidupannya dan dia masih tetap hidup itu semua oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan karena itu Yunus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan dan Yunus percaya bahwa keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan dalam 1 Thessalonica 5,18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Bapak Ibu Allah menghendaki kita mengucap syukur di dalam segala hal Allah menghendaki kita untuk selalu menaikkan syukur kita baik dalam keadaan suka maupun duka dalam keadaan yang tidak kita kehendaki maupun dalam keadaan yang menyukakan hati kita bersyukur kalau kita masih bisa diingatkan oleh Tuhan kalau misalnya saat ini Bapak Ibu kita juga sedang mengalami situasi seperti yang Yunus alami dalam arti kita berada pada situasi yang tanpa harapan kita berada pada situasi yang di luar kemampuan kita kita berada pada situasi yang sepertinya secara pikiran kita sudah tidak ada lagi jalan keluarnya maka sama seperti Yunus mari kita menaikkan doa kita yaitu doa yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan bersyukur karena Allah masih mau menegur dan mengingatkan kita kalau Tuhan kalau Tuhan izinkan peristiwa sulit peristiwa berat terjadi dalam kehidupan kita mungkin saja karena kita sedang berada di jalan yang salah mungkin saja itu karena kita melakukan dosa yang Tuhan tidak kehendaki karena kita tidak mentaati Tuhan sehingga peristiwa itu diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk membuat kita kembali mengingatkan Tuhan karena itu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengingat kita Tuhan masih mau menegur kita dan Tuhan masih mau kita kembali kepada jalan Tuhan yang kedua bersyukur Bapak Ibu kita tetap memuji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena ucapan syukur itu adalah sikap hati yang menerima segala kedaulatan Allah dan kepercayaan kita ini dapat tercanggung melalui perkataan dan perbuatan kita ketika perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan ucapan syukur meskipun keadaannya sulit itu menunjukkan bahwa kita percaya bahwa Allah berdaulat baik dalam keadaan sakit maupun sehat baik dalam keadaan baik maupun buruk Allah berdaulat Allah yang memegang kendali kita masih bisa melihat bahwa kita bisa melihat bahwa orang yang mengucap syukur adalah tanda dari pribadi yang kuat karena dia mau menerima segala yang baik segala yang sesuai dengan harapannya maupun yang tidak sesuai dengan harapannya ada kalimat yang mengatakan bahwa ucapan syukur adalah ekspresi iman tertinggi dari seseorang ekspresi iman yang tertinggi dari seseorang artinya bahwa orang yang mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan selalu baik setiap waktu dan dalam segala hal makanya ada banyak lagunya ya Yesus sungguh baik Yesus amat baik Yesus baik di setiap waktu karena ketika kita bisa mengekspresikan ucapan syukur kita melalui doa kita melalui perkataan kita itu menunjukkan ekspresi iman tertinggi kita kita bisa tetap percaya Tuhan engkau bekerja di dalam segala sesuatu Tuhan engkau pegangkan di atas segala sesuatu Tuhan engkau tidak meninggalkan aku dan aku bersyukur untuk semuanya itu ada sebuah kisah Bapak Ibu yang namanya Harun dia adalah seorang mahasiswa misionari dia berdoa untuk mendapatkan sebuah tempat pelayanan entah itu di gereja ataupun di organisasi Kristen dia berdoa dengan Tukun dia berdoa dengan sungguh-sungguh namun ternyata doanya ini tidak dijawab Tuhan apa yang dia inginkan dia doakan sungguh-sungguh nyatanya Tuhan belum jawab hingga akhirnya dia berada pada satu titik dia benar-benar membutuhkan pekerjaan dan tidak ada tempat lowong pelayanan yang dapat dia kerjakan sehingga dia mencari di berbagai iklan dan akhirnya dia mendapati bahwa pekerjaan menjadi supir bis inilah satu-satunya pekerjaan yang dapat dia lakukan dia melamar pekerjaan di situ dan dia diterima sehingga cerita dia menjadi supir bis dan ketika dia mulai mengoperasikan menjadi supir bis ini ada segerombolan anak-anak nakal yang sudah sering kali naik bisnya dia dan hanya lewat depannya saja dan tidak pernah mau membayar terus menerus hingga lama-lama Harun berpikir bahwa ini tidak bisa dibiarkan seperti ini ketika dia sedang menyetir dia melihat di tepi jalan ada polisi kemudian dia menepi dia melaporkan apa yang dilakukan oleh anak-anak kali ini kepada polisi tersebut dan akhirnya anak-anak tersebut membayar biaya perjalanan itu membayar bis namun namun setelah polisi ini keluar anak-anak ini tidak turun Bapak Ibu dia berada dalam bis yang disumpirkan oleh Harun hingga berada di pemberhentian tertentu dan di situ dia memukuli Harun hingga Harun tidak sadarkan diri ketika Harun sadar tubuhnya sudah penuh dengan darah uangnya sudah lenyap dan giginya sudah lepas 2 sudah 2 giginya rontok begitu Bapak Ibu dia pulang ke rumah dipenuhi dengan kemarahan dipenuhi dengan kebencian dipenuhi dengan kebingungan dia marah dia jengkel dia benci dia juga bingung harus berbuat apa dengan peristiwa yang baru saja ia alami semalam malaman dia bergumul semalam malaman dia berdoa kepada Tuhan dan esoknya dia melaporkan apa yang dia alami kepada polisi sehingga cerita anak-anak ini akhirnya diadili dan masuk penjara namun setelah anak-anak ini diadili dan masuk penjara hati Harun yang tadinya dipenuhi dengan kemarahan berubah menjadi hati yang dipenuhi dengan belas kasihan ketika dia mengingat anak-anak ini hatinya entah bagaimana diubahkan oleh kudus dipenuhi dengan belas kasihan sehingga dia memutuskan untuk mengunjungi anak-anak ini di penjara melayani mereka mengenalkan mereka kepada Tuhan Yesus dan pelayanan yang dilakukannya ini benar-benar membuat pengaruh yang besar dan berguna bagi banyak orang di daerah cicago bagian selatan dan sebagai hasilnya Bapak Ibu banyak dari mereka yang menerima Tuhan Yesus dan pintu pelayanan yang selama ini ia doakan terbuka lebar seringkali memang bagaimana aku dapat mengucap syukur kepada Tuhan kalau aku berada pada situasi yang sulit bagaimana mungkin aku dapat mengucap syukur kepada Tuhan kalau peristiwa yang aku alami ini rasanya tidak ada jalan keluar membuat aku putus harapan aku sudah berdoa aku sudah bertekun dalam Tuhan tapi nyatanya Tuhan malah memberikan yang tidak setimpal dengan apa yang aku lakukan bagaimana mungkin aku dapat mengucap syukur Bapak Ibu kalau memang posisinya kita seperti Yunus memang kita tidak taat kita melakukan dosa kita kembali kepada Tuhan kita bersyukur karena Tuhan masih mau menegur kita namun sebaliknya Bapak Ibu kalau kita sudah memeriksa diri kita kita melihat bahwa sepertinya memang Tuhan izinkan berbagai peristiwa ini terjadi meskipun kita tidak tahu namun kita harus bersyukur kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang baik melalui peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ada banyak hal yang memang Bapak Ibu kita tidak mengerti sampai akhirnya suatu hari Tuhan bukakan seperti yang Harun alami dia tidak mengerti mengapa Tuhan tidak memberikan dia tempat pelayanan hingga sampai akhirnya setelah peristiwa sulit dihadapi peristiwa yang berat dihadapi dia baru mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja melalui kehidupannya dan Tuhan punya jalan yang lain bagi kehidupan Harun ada banyak hal Bapak Ibu yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin orang paling pintar di dunia ini pun orang paling bijak di dunia ini pun tidak dapat menjelaskan apa yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita sampai akhirnya nanti ketika kita berjumpa dengan Bapak barulah kita mengerti oh ternyata ini yang Tuhan kehendaki namun di atas segala sesuatunya itu di dalam segala sesuatunya itu satu hal yang Tuhan kehendaki kita menaikkan ucapan syukur kita seperti firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal itulah tugas kita itulah bagian kita Allah menghendaki kita mengucap syukur dengan satu keyakinan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang kedua Bapak Ibu kalau tadi kita belajar melalui doa Yunus yaitu ucapan syukur menaikkan ucapan syukur yang kedua kita juga belajar bahwa di dalam doanya Yunus Yunus mengucapkan apa yang ku nazarkan akan ku bayar ada di ayat 9 Yunus berkata di dalam doanya apa yang ku nazarkan akan ku bayar poin yang kedua ini Bapak Ibu yaitu janji untuk membayar nazar Yunus di dalam kesesakannya di dalam kesulitannya di dalam keadaan yang tanpa harapan dia bernazar kepada Tuhan dan benar kita nanti bisa melihat di Yunus 3 ayat 4 Yunus benar-benar menempati janjinya menempati nazarnya kepada Tuhan dia pergi ke Niniwe dia menyuruhkan firman Allah agar orang-orang Niniwe bertobat dia benar-benar melaksanakan panggilan Tuhan dan apa yang dia sudah janjikan nazarkan kepada Tuhan dia benar-benar lakukan ada banyak orang Bapak Ibu yang gampang untuk mengucapkan nazar mengucapkan janji kepada Tuhan ketika berada pada situasi yang sulit oh Tuhan aku sudah berdoa lama Tuhan aku pengen punya anak kalau Tuhan kasih aku anak aku berjanji kemudian setelah diberikan anak ia lupa menempati janjinya oh Tuhan aku kehilangan pekerjaan aku perlu pekerjaan kalau Tuhan kasih aku pekerjaan aku berjanji aku akan kasih perpuluhan aku akan melayani Tuhan aku akan lebih semangat lagi ke gereja setelah diberi pekerjaan sibuk oleh pekerjaan ia melupakan janjinya kepada Tuhan atau ia tepati namun hanya semangat di awal saja kemudian dia lupa akan janji yang pernah diucapkan Tuhan kalau Tuhan sembuhkan sakit penyakitku aku janji aku akan berikan hartaku aku janji Tuhan aku akan bergereja lebih semangat lagi bahkan aku mau melayani Tuhan aku dan keluarga ku namun setelah sakit penyakitnya diangkat oleh Tuhan ia melupakan janjinya Tuhan kalau nanti begini Tuhan nanti kalau begini begitu Tuhan aku berjanji aku akan seperti ini dan seperti itu banyak orang Bapak Ibu ketika berada pada situasi yang sulit situasi yang rasanya hanya Tuhan yang mampu untuk menyediakan jalan keluarnya kemudian sebagai manusia berjanji kepada Tuhan bernazar mengucapkan nazar kepada Tuhan ada orang yang melupakannya dengan sengaja melupakannya namun ada juga orang yang berusaha untuk tawar menawar dengan Tuhan nego istilahnya ada sebuah cerita Bapak Ibu suatu ketika ada seorang pendeta sedang naik sedang pergi memancing dan dia naik sebuah perahu di laut lepas dan ketika dia berada di tengah-tengah lautan tiba-tiba cuaca berubah dengan cepat yang tadinya cerah menjadi mendung gelap kemudian turun hujan lebat dan angin yang kencang wah pendeta ini kemudian merasa hilang harapan mulai takut wah gimana ini di perahu kalau penuh dengan hujan perahunya bisa penuh dengan air kalau turun hujan perahunya penuh dengan air angin bisa jatuh dan tenggelam pada situasi yang hilang harapan ini Bapak Ibu ia berkata kepada Tuhan Tuhan jika nanti aku selamat dan aku tiba di daratan aku berjanji aku akan membangun gereja yang terbuat dari emas sehingga cerita entah bagaimana akhirnya perahu yang ditumbangi pendeta ini selamat sampai ke daratan dan setibanya di daratan dia berdoa lagi kepada Tuhan Tuhan gerejanya gak usah dari emas ya kan tadi waktu berdoa aku di laut sekarang aku di darat jadi gerejanya terbuat dari kayu aja Bapak Ibu ini hanya sebuah cerita tapi banyak kali cerita ini juga mewakili banyak orang Kristen yang janjinya besar tapi berusaha tawar menawar dengan Tuhan Tuhan gimana kalau gini aja Tuhan Tuhan gimana kalau yang ini ajalah yang aku bisa ini ya Tuhan Bapak Ibu ketika kita bernazar itu bukan seberapa besar seberapa wah janji kita kepada Tuhan Tuhan tidak melihat itu Bapak Ibu tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh hati untuk kita memenuhi nazar tersebut ulangan 23 ayat 23 berkata apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri kita sudah sukarela menyatakan nazar kita gak ada yang maksa sukarela kita mengucapkan janji kita kepada Tuhan jadi apakah kita berdosa Bapak Ibu kalau kita tidak memenuhi nazar kita kita perhatikan ulangan 23 ayat 21 berkata apabila kau bernazar kepada Tuhan Allahmu jangan langsung menunda-nunda memenuhinya sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu firman Tuhan berkata jika kita dengan sengaja menunda-nunda untuk memenuhi nazar kita apalagi kita tawar-menawar kemudian kita juga dengan sengaja melupakan janji kita firman Tuhan berkata itu dosa bagi kita karena itu Bapak Ibu sebagai orang Kristen sebaiknya memang kita sangat berhati-hati untuk mengucapkan nazar sekali lagi bukan seberapa besar janji kita di hadapan Tuhan tapi yang Tuhan mau adalah kita menepati janji tersebut ketika kita sudah mengucapkan janji itu kepada Tuhan oh Tuhan ketika aku berdoa kan gak ada yang ngelihat ya aku berdoa tadi sendirian di kamar gak ada yang ngelihat bahkan aku berdoanya dalam hati gak ada yang mendengar udah lah gak apa-apa aku melupakannya Bapak Ibu sekecil apapun bahkan mungkin kita tidak keluar dari bibir kita tapi kita ucapkan dalam hati kita Tuhan tahu Tuhan mendengar karena itu Tuhan mau untuk kita memenuhi nazar kita ada beberapa kisah yang dicatat di dalam Alkitab mengenai nazar Bapak Ibu kita tahu bahwa Nabi Samuel ibu dari Nabi Samuel yaitu Hana waktu itu Hana kandungannya kandungannya tertutup dan dia tidak bisa mempunyai anak sehingga dia datang kepada Tuhan dia berdoa dan di dalam doanya dia berjanji kalau Tuhan memberikan aku anak maka aku akan mempersembahkan anak ini untuk melayani Tuhan setahun kemudian Tuhan benar-benar menjawab doanya dan setelah Samuel disapi Hana benar-benar menapati nazarnya kepada Tuhan dan kita tahu bahwa Samuel dari kecil sampai pada meninggalnya dia setia melayani Tuhan Hana ketika doanya dijawab ia benar-benar menempati nazarnya kepada Tuhan yang kedua kita tahu Yefta seorang panglima perang bangsa Israel dia bernazar kalau dia bisa mengalahkan Bani Amun apa aja yang keluar yang pertama kali menyambutnya yang keluar dari rumahnya itu akan dia persembahkan kepada Tuhan dan kita tahu yang terjadi bahwa anak perempuannya yang tunggal itu yang pertama kali menyambut Yefta keluar dari rumahnya tidak mudah Bapak Ibu untuk mempersembahkan anak satu-satunya anak tunggal namun anaknya berkata lakukan saja apa yang sudah ayah nazarkan kepada Tuhan dan akhirnya Yefta melakukan sesuai dengan ucapannya Yefta memenuhi nazarnya baik Yunus Hana Hana Yefta mereka semua menempati nazarnya tidak gampang tidak mudah Bapak Ibu tapi ketika kita sudah berucap kita berjanji kita juga harus menepatinya kepada Tuhan karena kalau tidak itu dosa dihadapan Tuhan yang ketiga yaitu pertobatan doa Yunus Bapak Ibu meskipun ini adalah diperikopnya ditulis doa ucapan syukur tapi kita bisa melihat mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 kita bisa melihat di dalam doa Yunus ini bahwa doa ini adalah doa yang berasal dari hati yang penuh dengan penyesalan Yunus sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah dosa dihadapan Tuhan ketidaktaatannya kepada Tuhan dan dia sadar bahwa dia sedang berada dalam hukuman Tuhan ia sadar betul ia menyadar kesalahannya dan Yunus berada pada satu titik ketika Tuhan izinkan dia berada pada perut ikan Yunus berada pada satu titik yaitu ia kembali kepada Tuhan dan dia bertobat dalam peristiwa yang dialami Yunus ia berkata di ayat yang ke-7 ia teringat akan Tuhan maka teringatlah aku kepada Tuhan Yunus berkata Bapak Ibu apakah semua peristiwa yang kita alami itu membuat kita juga teringat akan Tuhan ketika Yunus berada di perut ikan situasi yang tidak mudah situasi yang tanpa harapan Firman Tuhan berkata Yunus teringat akan Tuhan mari kita periksa diri kita apakah setiap peristiwa yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita membuat kita juga teringat akan Tuhan atau justru sebaliknya kita berusaha mencari kambing hitam kita menyalahkan keadaan kita menyalahkan orang lain kita menyalahkan pasangan kita menyalahkan mungkin menyalahkan diri kita sendiri juga namun mari kita belajar dari Yunus ketika peristiwa sulit terjadi dalam kehidupannya Yunus berkata maka teringatlah aku kepada Tuhan Bapak Ibu kiranya semua yang terjadi dalam kehidupan kita baik suka maupun duka kesulitan tantangan itu semua membuat kita teringat membuat kita kembali kepada Tuhan di ayat yang keempat dikatakan dan aku berkata telah terusir aku dari hadapanmu mungkinkah aku memandang lagi baikmu yang kudus ketika Yunus berkata telah terusir aku dari hadapanmu Yunus menyadari bahwa dosa kesalahannya membuat dia sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan ia berkata ia telah terusir dari hadapan Tuhan dosanya kesalahannya membuat ia tidak lagi layak dengan dia menyadari bahwa Tuhan aku sudah tidak layak lagi aku sudah terusir dari hadapanmu Tuhan satu kerinduannya mungkinkah Tuhan aku memandang baikmu yang kudus lagi ketika kita merasa bahwa kita sudah tidak layak oleh karena dosa dan kesalahan kita apakah kita juga rindu seperti Yunus berkata mungkinkah Tuhan aku memandang baikmu yang kudus lagi mungkinkah Tuhan kau mau mengampuni ku dan membuat aku bisa kembali datang kepadamu pertobatan harus diawali dengan yang namanya kesadaran kalau kita ingin mengalami pertobatan harus diawali dengan kesadaran sadar bahwa apa yang dia lakukan salah kemudian kita harus melanjutkan dengan pengakuan kita harus mengakui bahwa apa yang kita perbuat memang adalah berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa kita berkata bahwa apa yang kita telah lakukan itu dosa itu keliru sama sekali itu tidak selaras dengan rencana Tuhan kita berterus terang kepadanya tentang hal yang telah kita lakukan walaupun meskipun tidak ada yang tahu Bapak Ibu tapi kita harus terus terang di hadapan Tuhan supaya kita dapat mengalami kuasa pengampunannya kita tidak boleh terus terjebak pada dosa masa lalu setiap kita punya dosa masa lalu setiap kita punya pelanggaran namun kita tidak boleh terjebak pada dosa masa lalu kita kita mencemasi godaan dan dosa masa lalu kita itu hanya mengantar kita pada rasa bersalah kita dipenuhi rasa bersalah terus menerus dan itu tidak baik Bapak Ibu kita mungkin mengira bahwa perbuatan dosa kita pada masa lalu itu terlalu pelik bagi Allah untuk mengampuni DL Moody berkata memandang pada luka dosa tak akan pernah menyelamatkan siapapun yang harus anda lakukan ialah memandang pada obatnya kalau kita terus menatap pada dosa dan kesalahan kita pada lukanya dan itu tidak akan pernah menyelamatkan kita yang ada kita akan terus berada pada titik rasa bersalah rasa bersalah dan DL Moody mengatakan yang harus kita lakukan adalah kita memandang pada obatnya yaitu pengampunan dari Allah itulah yang akan membebaskan kita dari rasa bersalah itulah yang akan membebaskan kita dan membuat kita mengarahkan diri kita kepada apa yang Tuhan kehendaki diceritakan Bapak Ibu bahwa ada seorang wanita karena keprihatinannya tentang keselamatannya ia datang menemui gembala jemaatnya dia berkata saya tidak mau tahu bagaimana Yesus dapat menerima saya dia menangis saya ingin memberikan hidup saya kepadanya tapi saya tidak siap anda tidak tahu perbuatan yang telah saya lakukan Yesus tidak mungkin mengampuni saya dia merasa bahwa dosanya terlalu besar dosanya terlalu pelik untuk Allah dapat mengampuni sadar bahwa memang dosa kita besar sadar bahwa dosa kita wah tidak dapat diampuni rasanya seperti tidak dapat diampuni sadar bahwa apa yang kita lakukan di dosa adalah kesalahan yang besar itu bagus Bapak Ibu namun kita juga harus ingat bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar kasih Allah itu lebih besar lagi daripada kesalahan kita dan Allah sanggup untuk mengampuni kita untuk menyelamatkan kita ada sebuah kisah yaitu dari Roberta Langela ini saya ambil dari buku Fresh Wind Fresh Fire Bapak Ibu dia bersaksi dia berkata ketika dia umur 11 tahun orangtuanya bercerai dan kemudian mamanya menikah lagi dan kemudian ketika mamanya menikah lagi ia mulai bertengkar besar dengan mamanya sehingga dia memutuskan untuk keluar dari rumah dan ia tinggal dengan pacarnya yang usianya dua kali lipat dari umurnya dan ternyata pacarnya ini menggunakan yang namanya intravena narkotik intravena yaitu narkotik yang disuntikkan dan segera setelah itu dia berada di bawah pengaruh memakai kokain dan kemudian heroin dan akibatnya beberapa kali ia mengalami yang namanya overdosis dan tahun 1980 yang menyuntikkan begitu banyak obat sampai orang-orang mengatakan bahwa jantungnya itu benar-benar berhenti berdenyut kemudian pacarnya melarikan diri karena takut diinterogasi kalau Roberta ini meninggal begitu dan entah bagaimana badannya sudah berubah menjadi biru Bapak Ibu tapi entah bagaimana oleh karena kemurahan Tuhan seseorang menemukannya dan menelpon 911 para medis datang dan menyelamatkannya ia merasa sangat benci pada dirinya sendiri dan ia yakin bahwa orang-orang juga menganggap ia tidak berarti jadi dia sudah kehilangan dia merasa kehilangan cinta kasih sayang dia merasa kehilangan arti dari kehidupannya dan dia sangat benci pada dirinya sendiri dan hal ini dengan penilaian diri yang sangat rendah ini Bapak Ibu ia itu membawa dia pada hubungan cinta demi hubungan cinta dan dia terus menerus menggunakan narkotik dan juga penggunaan jarum suntik bersamaan hingga membuatnya terkena HIV hingga suatu hari adiknya membawa ia ke gereja tapi dia berkeras untuk datang telat duduk di balkon dan dia pulang lebih dulu datang telat duduk paling belakang dan dia pulang lebih dulu tidak berapa lama Bapak Ibu dia tergoda lagi dan masih terus menggunakan narkotik dan kokain sampai akhirnya ia berada di titik terendah setelah dia pestapora dengan obat 5 atau 6 hari entah kenapa ia mengemudi ke gereja ia tidak tahu alasannya dan malam itu ia menemukan dirinya sudah di altar ia mencucurkan air mata yang tidak bisa dihentikan di sana ia menyerahkan diri kepada Tuhan dan singkat cerita satu tahun kemudian ia dipercaya untuk melayani Tuhan dan menjadi pemimpin pelayanan untuk orang-orang jalanan beberapa kali overdosis beberapa kali hampir mati tapi Tuhan mengasihi Roberta Tuhan memimpin Roberta hingga akhirnya Roberta benar-benar mengalami mengenal Tuhan dan mengalami yang namanya pertobatan Bapak Ibu mungkin kita berada pada situasi yang rasanya tanpa harapan atau kita berada pada situasi yang seperti dalam kegelapan maut tidak ada jalan keluar namun Tuhan dengan kasihnya yang besar ia mampu mengampuni dosa sebesar apapun juga agar kita kembali mengenal kasihnya dan kita mengalami pertobatan tidak ada namanya terlambat untuk mengalami pertobatan berapapun usia kita siapapun kita bagaimanapun saat ini situasi kita Tuhan mau kita mengalami yang namanya pertobatan Tuhan tidak mau terus kita Tuhan tidak mau kita terus seperti domba yang tersesat Tuhan akan mencari kita mungkin melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita atau Tuhan mengirim orang-orang untuk membuat kita kembali lagi kepada Tuhan dan mengalami pertobatan memang Yunus berdoa untuk dirinya sendiri dia menaikkan doa untuk dirinya sendiri tapi Bapak Ibu kita juga bisa mendoakan orang-orang lain kita bisa mendoakan saudara kita orang-orang yang kita tahu bahwa sekarang mereka berada pada situasi yang tidak gampang situasi yang sulit situasi yang sedang meninggalkan Tuhan lari dari panggilan Tuhan seperti Yunus kalau Yunus menaikkan doa untuk dirinya sendiri kita bisa menaikkan doa untuk orang-orang yang kita tahu mereka memerlukan doa kita yang kita tahu bahwa mereka memerlukan pertobatan mereka memerlukan Tuhan dan kita bisa menaikkan doa kita bagi mereka doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya demikianlah firman Tuhan saya rindu firman Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi saya juga boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan puji nama Tuhan Bapak Ibu mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini dalam tiap-tiap situasi dalam kehidupan kami Tuhan tolong kami agar kami boleh senantiasa menaikkan ucapan syukur kami tolong kami Tuhan ketika kami bernazar ketika kami berucap janji di hadapan Tuhan bantu kami untuk boleh mengingat tidak menunda-nunda dan segera menepatinya beri kami kekuatan untuk menempati apa yang sudah kami nazarkan dan bantu kami ya Tuhan untuk tidak terjebak atas dosa kami tapi kami boleh mengarahkan hati kami meminta pengampunan Tuhan dan kami boleh mengalami pertobatan kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin keluarga kami mungkin sahabat kami mungkin rekan kami siapapun mereka Tuhan yang saat ini mereka pada situasi dimana mereka memerlukan engkau pakai kami Tuhan sehingga kami boleh mengenalkan kasih Tuhan dan mereka boleh mengalami pertobatan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu ini terima kasih Tuhan terpujilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Baik Bapak Ibu doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Fitri hari ini melalui Yunus Pasal 2 doa saya kita semua mendapatkan kekuatan baru kita diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan lagi sebelum saya tutup dalam doa berkat Bapak Ibu ada beberapa pengumuman yang pertama mari terus kita saling mendoakan satu dengan yang lain kita terus berdoa supaya Tuhan terus melindungi menjaga kita semua menjauhkan kita dari segala sakit penyakit menjauhkan kita dari segala ketularan dengan semua virus yang ya mungkin masih menyebar di mana-mana yang berikut selamat ulang tahun yang berulang tahun dalam minggu ini selamat ulang tahun untuk Michael Manuhutu yang berulang tahun tanggal 10 Mei Tuhan kiranya memberkati Michael selalu selamat ulang tahun untuk Joshua Lee juga yang berulang tahun tanggal 15 Mei Tuhan memberkati Joshua selalu baik Bapak Ibu Jemaat yang kekasih tundukkanlah kepalamu arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapak serta penyertaan dari rohnya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai maranata Tuhan Yes datang kembali haleluya, amin selamat menyebut tinggal dalam menyebab dan dibuat 병han My Savior God to Thee How great Thou art How great Thou art Then saves my soul My Savior God to Thee How great Thou art How great Thou art Then saves my soul My Savior God to Thee How great Thou art 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 Terima kasih.